Intro Ratusan siswa dari berbagai sekolah madrasah mengikuti ajang Pekan Muhara Madrasah 2018, Sekota Batang. Pada kegiatan ini para siswa akan beradu potensi di bidang pengetahuan Al-Quran, olahraga dan seni sebagai bukti kesetaraan potensi mereka dengan sekolah umum lainnya. Acara ini digelar dan dibuka oleh kantor Kementerian Agama Kota Batam, Kepulauan Riau. Giatan yang dilaksanakan di halaman kantor Kementerian Agama Sekupang ini menghadirkan seluruh siswa dari 34 madrasah iptidayah negeri maupun swasta, 22 madrasah sanawiyah negeri dan swasta, serta 14 madrasah aliyah negeri dan swasta. Pada pembukaan Pekan Muharam ini juga didirikan beberapa stand berjualan yang hasilnya nanti akan disumbangkan untuk membantu para korban bencana alam di Lombok dan Sulawesi. Kepala kantor Kementerian Agama Kota Batam, Erizal, mengatakan, pada Pekan Muharam Madrasah 2018 ini para siswa akan mengikuti berbagai pertandingan keahlian di berbagai bidang. Dari kebersamaan itu nanti, dari segi prestasi juga bisa sama-sama saling melengkapi, yang lemah bisa dilihat lebih, termasuk juga nanti dalam penerimaan kesua baru paling tidak kan. Jadi kalau ada sekolah yang muridnya lebih, bisa nanti dia membantu untuk menarakan ke sekolah mana dari matrasah ini yang masih ada daya tampungnya, itu paling tidak. Dan dari sini juga kita ingin menggali potensi-potensi olahraga dan seni para situasi si matrasah ini. Karena mereka ini sesungguhnya punya potensi yang besar, yang hebat, cuman kadang-kadang masih terpendam karena di lingkungan mereka ini kita ingin. Makan, dan nanti di tingkat provinsi kita harapkan juga ada ajang yang hampir seperti ini sama nanti, dan di tingkat nasional memang sudah ada ajang aksioma namanya. Selain itu, momen ini juga merupakan wujud atas upaya membangun kebersamaan dan saling bertukar informasi antar madrasah. Sebagai hasil dari pembinaan bagi siswa madrasah yang berslogan hebat dan bermartabat ini, Kementerian Agama Batam setiap tahun akan mengirimkan para siswa madrasah di Batam untuk mengikuti kegiatan serupa di tingkat provinsi. Sebelumnya, Batam hanya mampu meraih medali perak dan perunggu, dan barulah pada tahun lalu salah satu siswa berhasil meraih medali emas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan Tri Brata TV, Salam Tri Brata.